Setelah The Body Shop Inggris terancam bangkrut, perusahaan kosmetik itu mengumumkan penyetopan operasionalnya di Amerika Serikat, serta menutup lusinan tokonya di Kanada. Meski begitu, bisnisnya di Indonesia dipastikan berjalan seperti biasa. Semua berjalan lancar. Bahkan untuk yang dinamakan head franchise seperti kami, di mana seperti kami, beberapa country market yang di Asia, itu berjalan baik-baik saja. Sebagai CEO The Body Shop Indonesia, Suzy Hutomo menegaskan bahwa sustainability menjadi aspek penting yang perlu dilakukan oleh The Body Shop demi mengurangi sampah plastik di planet bumi, serta mempertahankan visi-misi perusahaan untuk ramah lingkungan. Single use plastik seharusnya tidak ada. Dan kita juga pertama ya untuk beauty yang menerapkan refill, refill yang sebenarnya dalam arti kita menjual kontainer gitu ya, dan itu bisa diisi ulang terus di Body Shop. Selain itu, Suzy juga mengakui perlunya beberapa perubahan dari segi pemasaran dalam perusahaan yang dipimpinnya demi menarik pelanggan baru dari generasi yang lebih muda, yakni dengan penjualan online menjadi perusahaan ramah lingkungan, serta melakukan permajaan pada sejumlah toko. Perubahan pasar itu selalu terjadi ya. Yang pertama harus digital, artinya social media, TikTok, all the media itu memang harus kita harus lebih connect dengan pasar yang lebih muda dari media-media itu. Yang kedua, kita perlu kembali lagi bicara tentang lingkungan. Oke, jadi yang pertama mungkin perlu diketahui bahwa The Body Shop adalah brand yang basenya di UK ya, di London, jadi bukan basenya di Amerika gitu. Jadi, pada saat ini The Body Shop lagi melakukan restrukturisasi yang cukup besar gitu, untuk menanalisa sebetulnya di mana fokus mereka harus difokuskan gitu. Dan keputusannya adalah untuk fokus kembali ke UK. Dan dari situ diperkuat, branding, segala macam diperkuat, baru akan kembali lagi fokusnya ke seluruh dunia. Jadi, dalam analisa itu, salah satu yang dianalisa bahwa di US itu tidak begitu menguntungkan, bahkan perlu strategi khusus nantinya. Jadi, sementara mereka memutuskan untuk pull out dari US. Jadi, di US memang ditutup semua tokonya. Karena akan di-restrategize lagi dan kembali lagi kemudian hari. Di Kanada tidak pull out, jadi sebagian tokoh saja yang ditutup yang mungkin kurang produktif ya, tetapi tetap eksis di situ. Nah, di UK sendiri masih oke, sebagian tokoh yang tidak begitu produktif sudah ditutup, tapi sekarang lagi membuat planning dan strategi untuk branding, untuk bisnis, dan kita juga tidak mengalami disruption ya dari segi supply gitu. Semua berjalan lancar. Bahkan untuk yang dinamakan head franchise seperti kami ya, di mana seperti kami, seperti beberapa country market yang di Asia, itu berjalan baik-baik saja. Dari segi supply tidak, dari segi ini tidak, tapi memang PR yang begitu luar biasa ya, tentang bankruptcy itu memang mempengaruhi, dalam hal banyak customer jadi menanya gitu, ini kenapa sih, gitu ada apa, apa nanti masih buka nggak, gini-gini-gini. Jadi memang kita rasa perlu ada klarifikasi lah, karena memang situasi restrukturisasi itu tidak ada pengaruhnya kepada Indonesia. Kita bahkan masih berkembang, kita masih membuka toko, tahun ini mungkin akan buka 5 sampai 6 toko, dan kita juga sudah lebih digital, sudah punya app, bahkan baru-baru ini kita mencapai threshold ya, 200 ribu orang sudah mendownload app kami, jadi digital, apa, menggarap digital market itu sudah juga berjalan untuk Indonesia, jadi we're sort of further along lah, gitu. Pada saat ini adalah untuk revitalize lah in a way, karena pas ke pandemi, saya rasa banyak sekali bisnis yang harus revitalize gitu ya, melihat lagi competition, melihat lagi pasar, dan itu juga terjadi dengan kami, jadi kami sedang mereinvest ke toko-toko yang penting, menerapkan konsep baru dalam store design, meningkatkan sustainability untuk store design, dan lebih menggalakkan lagi sustainability untuk recycling, dan hal-hal seperti itu, karena semakin urgent ya, bahwa bisnis itu harus menjadi responsible, itu semakin urgent dengan situasi planet bumi saat ini. Kalau kita lihat dari situasi mungkin Indonesia, bahkan planet bumi, kita lihat problem plastic waste, sampah plastik itu semakin banyak, karena sebetulnya yang diperlukan adalah security dari plastik, jadi tidak dipakai, langsung dibuang, tapi harus ada sistem untuk pengelolaan, dan single use plastic seharusnya tidak ada. Dan kita juga pertama ya, untuk beauty yang menerapkan refill, refill yang sebenarnya, dalam arti kita menjual container gitu ya, dan itu bisa diisi ulang terus, di body shop, dan harganya juga jauh lebih menarik ya, kalau bisa diisi ulang dengan begitu, jadi sistem isi ulang itu sudah berjalan mungkin dua tahunan, dua, tiga tahun di body shop. Memang lebih repot, jadi segala sesuatu dengan sustainability, tidak ada hal yang simple. Namanya juga, saya sering bilang gitu, kalau orang bilang, gimana sih gue kalau mau lebih green, the answer is, kamu harus mau repot. It's always a bit more complex, kalau kita mau menerapkan sustainability. Di body shop ini, untuk kemasan kan bisa dikembalikan ke body shop, kita memberikan points gitu, nah itu harus kita kelola, jadi 100% dari semua kemasan yang dikembalikan ke kami, itu kita kelola, kita recycle semua untuk menjadi furniture di dalam toko, tempat display di dalam toko, bahkan kita perlu pernah memberi, apa namanya, gift ke customer ya, dalam bentuk soap dish, dari plastik yang dikembalikan oleh customer, supaya bisa dipakai lagi dengan sabun ya, yang dari body shop, itu, jadi memang repot, bukannya mudah ya, tapi it's apa ya, it's inspiring, dan untuk staff kami, ini juga inspiring, karena mereka yang harus pastikan, bahwa plastik itu jangan sampai kembali lagi dibuang ke TPA gitu, itu nggak boleh, saya bilang nggak boleh itu plastik dibuang lagi ke TPA, kita harus kelola 100%, dan saat ini setahun, ada lebih dari 1 juta pieces packaging ya, plastik, kita istilahnya botol, jadi kita pengembalian botol kita itu sekitar 1,2 juta setahun, ini angka yang luar biasa, terus terang, dan saya sangat terima kasih kepada semua pelanggan body shop ya, yang rajin ini, kembaliin kemasan the body shop. Jadi ya itu memang perubahan pasar itu selalu terjadi ya, yang pertama harus digital, artinya social media, TikTok, all the media itu memang harus, kita harus lebih connect dengan pasar yang lebih muda dari media-media itu, yang kedua kita perlu kembali lagi bicara tentang lingkungan, karena saya yakin semua yang Gen Z sekarang concern dengan climate change, dengan sustainability, karena dunia kami, dunia kita ini ya, planet bumi ini tidak menjadi semakin baik ya, bahkan semakin buruk dari berbagai indeks kalau kita lihat, climate change bahkan Januari-Februari ini sudah exit lagi dari tahun lalu, dan temperature rise, peningkatan suhu sudah 1,45 derajat ya, padahal Paris Agreement itu kan 1,5, jadi ya it's going to be breached quite soon, I think, jadi ini sudah emergency, hal-hal seperti ini menurut saya isu-isu yang menarik untuk para Gen Z, dan ini terus terang dulu, mungkin The Body Shop terlalu awal ya, 10 tahun yang lalu kita sudah bicarakan itu, dan saat itu ya oke-oke aja gitu, orang belum merasakan perubahan climate change, segala macam ya, tapi I think it's time to come back, untuk bicarakan hal-hal seperti itu, bagaimana sebuah bisnis bisa lebih responsible, gitu, hal-hal seperti itu saya rasa ini juga hal yang bisa kita engage dengan konsumen yang lebih muda, bahkan bedak-bedak kita itu, kontainernya semua dari aluminium, kenapa? karena aluminium itu adalah bahan yang paling mudah di-recycle, gitu, ya botol refill juga semua, dengan bahan aluminium, seperti itu, gitu. ya kita lihat pasca pandemi, banyak sekali new entrance ya, new brands yang masuk ke beauty market, artinya beauty market itu, pemainnya lebih banyak, lebih mature, pasarnya lebih mature, dalam arti kita harus lebih jelas positioning kita, dan the body shop memang selalu menjadi brand yang aspire to, jadi artinya memang kita bukan brand yang, bagaimana ya, bisa dibilang kita brand yang inspiring, brand yang orang inginkan, bukan everyday brand yang bisa ada di mana-mana, itu maybe the other competition bisa mengisi space itu, kami tetap menjaga posisi kami sebagai prestige brand, yang di-desired, yang green, yang lebih juga mempunyai filosofi bahwa, setiap orang itu, mempunyai, apa ya, mempunyai confidence, we want everyone to feel confident, bahwa setiap orang itu punya, berbagai aspek dalam dirinya, it's not only, satu image gitu, tiap kali keluar harus begini, tidak, because there are many things inside of you, dan kita ingin, setiap pelanggan, atau setiap orang, untuk merekognize gitu, there are many sides of me, and that's okay, kita inginnya bahwa beauty tidak menjadi, semacam tekanan, tapi beauty is to be celebrated, all aspects of a person, gitu, jadi penerimaan tentang diri sendiri itu, menurut kami itu sangat penting, self confidence sangat penting, ini lebih penting daripada how you look, how you want to look, that's number two gitu, tapi first of all to recognize, what is in yourself, gitu, dan dengan itu lebih inklusif, tapi inklusifnya dalam arti, bukan hanya, oh inklusif, bukan, tapi kita inginnya setiap orang, menerima diri dia sendiri, dari berbagai aspeknya, gitu. iya, jadi, kami sedang, meremajakan toko-toko kami, dan sebentar lagi, toko kami di Pondong Indah, yang waktu dulu, 32 tahun yang lalu, kami buka di Pondong Indah Mall, nah sekarang, sudah, di renovasi total, dan itu akan, di launching, pada, tanggal 28 Maret, dengan berbagai hal yang sustainable dalamnya, ya, dari konsep toko baru kami, yang nanti bisa dilihat di Pondong Indah, dan juga memang sudah ada dua, di Senayan City, dan di Kokas, itu kami punya mural, ada mural, dan kami kerjasama dengan loko artis, Delia, ya, luar biasa dia, Delia, Delia, sorry, loko artis Delia, dan seorang perempuan, yang punya visi yang kuat, nah, bisa dilihat nanti deh, itu muralnya tentang perempuan, kita sebetulnya, kalau dari segi produk, produk kami sih unisex ya, siapapun bisa pakai, gitu, tapi saat ini, kita lebih fokus ke perempuan, karena I think, perempuan itu perlu, mempunyai kepercayaan diri yang lebih kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya.